Dua kutaman salat di masjid Quba Pertama, salat di masjid Quba mendapatkan pahala seperti pahala umrah Rasulullah s.a.w. bersabda Man tatahara fi baytih, thumma ata masjid Quba Fasalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umratin Siapa yang bersuci di rumahnya? Lalu ia mendatangi masjid Quba Lantas ia melaksanakan salat di dalamnya Maka pahala untuknya seperti pahala umrah Hadith riwayat Ibn Majah Kedua, Rasulullah s.a.w. memiliki kebiasaan untuk mengunjungi masjid Quba dan salat di dalamnya Abdullah ibn Umar r.a pernah berkata Kana Nabi s.a.w. yaiti Qubaan rakiba wa masyia Nabi s.a.w. biasa mendatangi masjid Quba sambil memakai kendaraan atau kadang-kadang berjalan kaki Hadith riwayat Al-Bukhari Nafi' menambahkan beliau s.a.w. kemudian salat dua rakaat di dalamnya Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Dinar berkata Ibn Umar biasa mendatangi masjid Quba pada hari Sabtu Beliau berkata bahwasannya Beliau melihat Nabi s.a.w. mendatangi masjid Quba pada hari Sabtu Hadith riwayat Muslim Demikianlah dua keutamaan salat di masjid Quba Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik Untuk meraih keutamaan ya Amin Ya Rabbala Alamain Terima kasih telah menonton! Beliau menonton! Adikas! 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 Terima kasih.